Intro Hai semuanya, selamat datang kembali Balik lagi sama gua Eldis Ya, bapak lu semua, DDL Oke, jadi pada video kali ini mari kita lanjutin lagi Survival Hardcore nya Dan sekarang adalah di episode kedua Ya, di sebelumnya Gua ada berhasil membuat Full Iron Armor, lalu ada Diamond 7 lumayan Sebelum gua lanjutin, ada hal yang pengen gua bahas Sebenernya gua pengen bahas di video sebelumnya Tapi gua lupa ngebahas cuy Makanya mari kita bahas di sekarang ya Takutnya nanti episode nya udah kabur banyak Terus gua baru bahas gitu Yang ada nanti kalian kecewa guys Hal yang pengen gua bahas yaitu disini guys Kalian bisa lihat Di bagian Mana sih? Nah, ini dia Di bagian cheat nya Nah, cheat nya itu aktif guys Makanya gua kasih tau ini di awal Biar kalian paham gitu ya Takutnya nanti pas gua bagi-bagi map Bang, kok cheat nya aktif gitu Nah, gitu Nanti kan bahaya gitu guys Makanya gua kasih tau di awal Tenang aja gua gak bakal sentuh sama sekali cheat nya Cuman disini gua tambahin modpack guys Biar gua makin seru aja mainnya gitu cuy Biar gak original banget gitu ya Nah, disini mari kita Mungkin untuk Apa ya? Day nya gua bakalan Eh, day mah kan di global ya Masih aman lah Tokonya kebanyakan modpack nge-lag gitu guys Disini gua mau coba tambahin ini Kalau gak salah ini tuh kayak zoom gitu guys Optifine ya Oke, coba ya Kita coba dulu Kenapa nih guys? Nah, terus gua tambahin ini juga 3 capitor Jadi biar ngancurin pohonnya itu Lebih cepat gitu guys Nah, coba kita add lagi ya Nah Kita coba aktifin ininya semua kali ya Ini pelajarnya kayaknya gak usah deh guys Soalnya ini pelajar trading nya tuh Kalau gak salah bikin ribet cuy Nah, kita coba main lagi Dan mari kita cek guys Apakah berfungsi semuanya ya? Well, sebenernya gua gak kepengen gitu nge-cheat guys Cuman ya Gimana lagi gitu ya? Karena di MCPE itu belum ada mode hardcore Ya, mau gak mau gua pakenya add-on guys Udah gitu add-on nya harus menggunakan Eksperimen gitu ya Eksperimen gameplay Jadi kalau misalnya eksperimen gameplay Otomatis cheat bakalan aktif guys Nah, sekarang mari kita coba tes Untuk zoom Guys, ini sih bakalan seru Aktif ternyata ya Gua kira gak bakalan aktif guys Karena gua pengen kayak orang-orang gitu guys Bisa nge-zoom gitu ya Jadi kayak ngejelasinnya lebih enak gitu Asli gua makin bersemangat banget Untuk lanjutin series ini guys Ya Masih pun gua mohon maaf Kalau misalnya gua aktifin cheat-nya ya Tapi tenang aja Gua gak bakalan nge-cheat Untuk mengambil item Atau kayak ngeratain lahan Gua bakalan manual guys Makanya disini gua tambahin modpack ini Mari kita coba tes Oh Oh yes 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 bro Ini makin enak Wait, tapi ada satu hal yang pengen gua coba juga guys Apakah ini ngaruh ke building gitu ya Nah, mari kita tes Wait Ini kita buang aja kali ya Baju ini gak berguna guys Nah, mari kita coba tes Kita taruh Manual kayak gini Nah Lalu kita hancurkan Apakah ngaruh? Oh, enggak guys Nice, nice Nice guys Enggak ya Gua kira tuh bakalan ngaruh gitu Kalau misalkan gak sih enak Jadi gua pas building itu gak bakalan Ini ya Gak bakalan Ya, niatan gua mau copot-pasang-copot-pasang gitu guys Jadi kalau gua butuh kayu Gua pake pack-nya Kalau misalkan gua gak butuh kayu ya Gua lepas asli guys Guys Aku suka banget guys Like guys Oke Mari kita coba tes sekali lagi Untuk menghancurin pohonnya Keren banget guys Oke Ya, di video sebelumnya gua lagi cari Lahan untuk bikin base guys Dan pada video kali ini Mari kita Nyari lahan untuk bikin base Let's go Bisa zoom Cuman ya agak kurangnya itu Kalau ngezoomnya kita harus sneak gitu Tapi it's okay lah Yo, kita bisa ngezoom burung-burung ini Ya, kita coba timing Burungnya guys Gua karena suka warna biru Mari kita Timing si blue Weh, blue Nice Blue langsung rope-rope guys Oke, blue Yo Erek banget guys Kita bisa zoom in Jump out Yo Perkenalkan guys Ini blue Ya Mari kita cari yang merahnya guys Kalau misalnya di film Rio itu Biru sama merah ya Atau apa ya? Gua lupa deh guys Ya, kalau kalian tau film Rio itu Yang film burung-burung itu guys Yo Yo Eh, apa kita bisa warnain gak sih? Eh, nanti dulu deh Kita cari base dulu yang penting lah ya Nanti sambil jalan Siapa tau gua nemu Apa gitu Tempat yang bagus gitu guys Nah Ini lebih bagus guys Gua lebih suka Warna cyan asli Bro, bro Sini bro Sini bro Sini bro Sini bro Gua pengen warna cyan Bro, please Jangan kabur Ayo Jangan terbang-terbang dong Please Gak nyampe guys Gua padahal udah klik-klik Nah Please Please Yes 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 Hehehe Bro Karena gua punya dua Ayo naik-naik blue Yes Kalian bisa Kasih nama apa kira-kira guys Yang satu sih udah blue ya Yang biru tua itu Yang warna cyan kira-kira namanya apa ya Jadi kalian bisa Kasih Nama Tulis di kolom komentar Oke Yo Mari kita lanjutkan lagi Perjalanan kita Untuk mencari Base guys Let's go Sana ada lahan yang rata tuh Coba cek guys Oh Eventory go full Ah Ini full banget ya Bong apa lagi ya Diorit aja kali ya Karena Diorit ini Salah satu item yang Gampang yang bisa kita Dapetin guys Tinggal nyari di bawah tanah ya Kita harus cari Makanan yang banyak Gitu gengs Nanti gue bakalan Bikin kandang Untuk glue Sama sisian Yuh Itu pasti bakalan Bagus banget guys Let's go Oke ini ada pedang Sekaret Kita habisin aja Kali ya Buat ngebangin ini guys Nanti kita bikin pedang Yang baru Oke Nah udah habis guys Let's go Kita tanam aja Satu stick kayaknya cukup ya Oke disini ada Lautan Mari kita Berenang Saja Let's go Well guys Disini gue malah nemuin Pillage Kayaknya bikin base Di decart Sini bagus ya guys Karena ada pillage ya Kemudian kita bisa Trading 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 sama dia Buat memperupgrade Gitu guys Mari kita coba lihat Ada apa disini Ada farmweight Yang banyak Lalu ini ada Apa namanya Haybell ya Kita bisa cari Ininya nanti Wah Di depan sana bagus Kayak ya guys Oke oke Kita coba cek cek dulu Ada apa aja Di pillage ini ya Let's go Bro Tapi kok sepi banget Pada kemana orang-orang Gue kepengen Ini dulu nih Kayak tutup-tutupin Nanti ya Biar si pillagernya Gak pada matoy guys Gue juga berharap Ada bookshelf disini Biasanya kan di pillage tuh Ada yang Punya bookshelf gitu guys Karena kita bisa Ambil bookshelfnya nanti Tapi harus rumah yang besar Sih setau gue guys Iya Kita cari rumah yang besar Ada iron gold Kita gak bakalan bunuh si iron gold sih Karena kita udah punya Banyak iron juga guys Biar saja si iron gold ini Menjaga disini guys Let's go Hehehe Mari kita cari Yang gak punya buku Mana nih Nah ini ada Apa nih Potato Guys BTW kok ngelag ini Lies lah Dia ngelag-ngelag lah Kok ini kayak Kayak deket banget ya Kayak gak biasanya Gue main deh Coba Type 1 Setting FOV nya tuh udah gue fullin kan Udah gue fullin guys Gakalah Biarkan aja lah segini Tapi kayak deket banget gitu Kedeketan gak sih guys Apa Gak tau deh Gue kayak merasa ada yang aneh aja Semenjak Semenjak pasang Off Define yang tadi guys Burung-burung gue masih ada kan Nah itu masih ada guys Si Shian dan si Blue Let's go Gue kepengen Cari nemtek untuk mereka nanti Karena kita bisa Kasih nama Yeheh Yah ini Villager nya sangat Miss Queen guys Gak ada yang bagus disini Gue pengen bikin rumah Di sebelah sana Bagus sih Let's go Yang penting kita Rapiin dulu ini guys Nah 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 ini rumah ini Harusnya Setau gue ada deh Pokoknya rumah yang Kayak gimana ya Aku lupa deh Nah ini rumah yang tadi Gak ada ya Ya ini Villager nya Miss Queen guys Gak ada apa-apa disini Please lah Gue kepengen Kayak ada apa Gitu Tapi gak ada sih guys Yaudah lah Karena gak ada Ya mau gimana lagi ya Kita juga Gak bisa ngambil sesuatu Disini Paling cuman farm-farmnya Paling nanti aja sih Untuk ngambil farm-farmnya guys Kita cari loncengnya dulu yuk Gue pengen Biar mereka pada masuk gitu loh Terus nanti Gue tutup-tutupin gitu guys Nah ini dia Woy bro Raid datang Raid datang Masuk-masuk-masuk-masuk-masuk-masuk Tengtong-tengtong Tengtong-tengtong Mana-mana Malah pada clearan Gak jelas guys Coba kita liat Eh Kepencet mula deh Wuuu Emerald Biarin aja lah Inventory gue udah full banget guys Nanti kayak bisa gue ambil sih Please Mereka gak pada masuk apa Nah Ini dia pinter Yang masuknya kita bisa tutup guys Wah tapi gak enak juga ya Kalau misalkan gue Kayak mau nge-snick Itu malah nge-zoom guys Tapi gak apalah Emang gue nge-zoom lagi guys Karena emang fiturnya seperti itu ya Woy Lu kenapa zoom di luar Mending masuk deh Bro Masuk bro Bro Keman bro Oke kita aktifin lagi deh Aktifin lagi Let's go Let's go Di rumah ini gak? Ah si I see Oke Kamu Gue tutup dulu Nah Good Ah yang ini nih Dia di dalam nih guys Ini kita amanin dulu mereka Karena nanti ke depannya Gue bakalan Pergunakan mereka guys Yeah Yeah bro bro No Jangan keluar Gue lagi ngambil block dulu dah Ayo masuk 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 bro Masuk Woy Raid datang Raid datang Nanti mungkin gue juga bisa Raid guys Karena Di hardcore survival ini Kita perlu banget Yang namanya Totem guys Asli Ya Kita bisa raid nanti Buat nyari totem Ya kemungkinan gue juga bisa bikin farmnya Tapi kan Untuk awal sih ya Kita nyambil dari raid dulu ya Kenapa mereka pada kelihatan-kelihatan Gak jelas seperti ini coba Ayolah pada masuk lah Jadi biarin aja lah ya Karena bandel Mungkin yang penting sih Gue udah punya Beberapa village Yang udah gue kandangin gitu guys Jadi masih oke lah Yo Ini bagus banget guys Bikin rumah disini Ih Lahannya juga udah rata Jadi kita bisa langsung build disini guys Di belakangnya juga ada gunung gitu Oke Kita bisa bikin Konoha gitu guys Bikin patung kepala kita disini nanti Yo Di depan sana juga ada Bee Yes Kita bisa bikin farm bee juga guys Hasil isi Ini keren banget disini Let's go Ya Sekarang Kita Simpen dulu Eventory kita disini guys Ya Itu yang paling penting Karena Inventory gue udah sangat full bro Oke mari kita Taruh crafting table Lalu kita bikin chest dulu guys Bikin 2 chest cukup Kita taruh aja disini Lalu kita Simpen semuanya Yah Hei Akhirnya Akhirnya Ini my inventory Lega Oh iya Gue kepengen bakar iron ya Karena kita bisa bikin tool sih Dari iron guys Atau kita bisa langsung bikin Picket diamond gak sih Bikin lah ya Bikin lah ya Oke Mari kita bikin guys Yahoo Yes Bro You can see this Yeah This is picket diamond Mode hardcore Hehe Oke Mari kita Bakar Ironnya guys Karena gue pengen bikin Kampak juga Mungkin kayak pedang juga guys Yeah Kita bakar guys Ini 4 kita simpen dulu Karena gue pengen bikin Enchantment table Biar bisa mengenchant-enchant nantinya ya Ini ada torch Kita bisa Terangin guys Takutnya nanti Tuh kan Ngedouble Takutnya nanti banyak Monster-monster yang nge-spawn Kalau misalnya di malam hari ya Let's go Mari kita terangin dulu Asli ini sih Guys Kayaknya Bikin rumah nempel di gunung Bagus juga sih Iya gak sih Tapi gue kepengen Rumahnya itu kayak nempel Di laut aja sih Wey Kenapa ini banyak banget Bro Eh Iya Sini dulu Sini dulu Sini dulu Gue takutnya nanti Si Sion sama si Blue itu Hilang guys Jadi kita Nah kan si Sion aja Udah gak tau kemana Ah itu ada-ada Oke sini-sini Kita biar dia jongkok aja Di sini Come on bro Nah Si Sion ini udah Di sini Kamu duduk di sini Satu lagi Blue Wey Blue Turun sini blue Nah Turun blue Nah kan gitu ya Pinter ya Oke Dorong 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 Iya Biarkan mereka disini Mereka bisa diteming gak sih guys Gue pengen diteming mereka gitu Biar kawin Iya Kalau misalnya kalian tau Cara diteming mereka Kalian bisa kasih tau gue guys Asli Gue tuh main Minecraft Gak pernah melihara hewan-hewan Dan Kali ini aja Gue lagi kepengen banget Di arah hewan-hewan guys Yang pengen gue cari yaitu Wolf Gue masih belum ketemu Wolf Asli dah Pas sebelumnya di awal itu gue ketemu gitu Tapi kesini-sini malah gak ketemu guys Gue gak ngerti deh Oke Mari kita tidur dulu Eh ketidur maksudnya simpen kasur Tentunya nanti malam kita bisa Ini ya disini Bisa bermalam disini guys Oke Mari kita buat Shovel Lalu ini ya Iron X Let's go Sekarang kita Nah kan baru aja gue bilangin Tuh Udah sunset bro Eh sunset Eh sunset ya betulnya Oh Kalian bisa liat guys Jadi gak Gak terus-terusan ngancurin ya Iya gak sih Oh Kalau kita sneak itu Gak hancur semuanya Kalian bisa liat Nah See this Jadi kita harus Berdiri biasa aja gitu Tuh Iya kan Bro Ini enak banget sumpah Hehehe Woi woi Chill bro Kenapa tiba-tiba banyak drone Eh gak banyak juga sih Satu doang Nice Mampus tau Oke Mari kita bobo dulu guys Seperti biasa DDL mau Bakar rokok dulu Hehehe Uh mantep cuy Mungkin DDL mau cari spot Kita bisa bikin rumah Di sebelah sini sih guys Yeh Menurut kalian rumahnya di depan sana Atau depan sini ya Depan sana aja kali ya Karena terlalu mepet di sebelah sana juga Kurang bagus juga guys Mari kita ratain dulu lahan yang di sebelah sini nih Yuk kita ratakan 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 Yeheh Ini sih bagus Banyak bunga-bungaan juga Untuk menghias rumah kita nantinya Yeheh Di depan sana juga ada pasir guys Jadi kalau misalkan butuh pasir Buat bikin kaca Tinggal ngambil di depan sana Ini sangat keren bro Like this Oh iya DDL lupa guys Jadi DDL harus nanam Seprus dulu ya Karena bahan rumah yang pengen DDL gunakan Yaitu Seprus lah Kayu terbest seller di Minecraft Yaitu Seprus Hehehe Oke Mari kita tanam Kayu seprusnya bro Oh DDL punya Tulang sih Tapi Kayak sayang aja ya Simpen dulu deh tulangnya ya Takutnya Ada wolf Yang nge-spawn di sekitaran sini guys Kita bisa timing nanti Nah ngancurin dulu Hehehe Jadi kalian bisa liat guys Ada X durability nya juga Lebih enak sih Dan kita masih Coba liat guys Ini kan udah sekarat nih Kira-kira bakalan ngancur Gak ya Uh Masih bisa guys Masih butuh 5 lagi Nah ini kan 4 nih Berarti belum ngancur dong ya Oh Oh gak bisa guys Jadi kalau udah sekarat tuh Gak bisa ya Yaudah biarkan dihancur Hehehe Keren juga sih Keren-keren-keren Tapi untuk itu doang ya Kalau yang lainnya gak cuy Kayak sopel Biasa aja sih Kalau sopel gak guys Oh iya DDL juga mau Tanam itu dulu Tanam sugarcane guys Penting banget Tanam sugarcane ya Karena Buat kertas nantinya Ini ada banyak nih Kita bakalan panjangin aja Sugarcane nya Sesekitaran sini guys Let's go Nah Nah kayaknya dari sini boleh lah Mari kita tanam Tanam ubi Eh gak tanam Tanam sugarcane Tanam-tanam ubi deh Hehehe Oke Tanam-tanam Tanam Ya pokoknya kita tanam aja Berbanyak disini guys Kita tanam bambu juga Pokoknya kita tanam-tanamin aja Semuanya Nanti kan tinggal Kita bikin farmnya gitu guys Iya gak sih Ini kita hancurin aja Ngapain dilengkap kayak gitu guys Hehehe Nah disini ada Farmkin Ya untuk farmkin sama melong Nanti aja dah Untuk nanamnya guys Oke mari kita Bikin Apalagi Oh bambu Bambu boleh Boleh Bambu Kita tanam disini aja Let's go Let's go Sebasin juga Nice Like this Kita simpen Simpen Ini juga simpen Oke Cobblestone Ya Ddl juga butuh Item Cobblestone Guys Bukan item Cobblestone Maksudnya Stone Buat bikin stone brick Jadi kita ambil aja Disini Eh kita bakar aja nih Sambil nunggu dibakar Mari kita coba cari spot Untuk bikin rumahnya ya Hmm Disini bagus sih guys Disini bagus nih Nanti rumahnya disini Kita kesini gitu Oke Like this Kita hancurin dulu ini Yang mengganggu Mengganggu bro Let's go bro Oke Udah rata nih Udah bagus ya Disini untuk rumahnya Ddl gak mau bikin yang gede sih Bukan bikin yang biasa aja Dan Ya Tinggal nunggu ini doang nih Dua tumbuh Karena bahannya itu dari sana gitu Wait Ddl mungkin ambil sedikit Satu aja kali Satu ya Biar ditumbuh gitu Please Mari kita power cepat Pertumbuhan spruce nya guys Ah Like this Yeah Bro Tapi gak dapet sapling ya Oh ini dapet Nah Kita bisa langsung tanem 4 Kayak gini nantinya Nice Like this Tinggal nunggu tumbuh Itu udah keren banget guys Eh Kita coba pake lagi Satu bone meal aja ya Satu bone meal aja Satu bone meal aja Please Bro Ah Mending ini kita Ketrafting aja sih Nah Kita ketrafting seperti ini Lalu ini kita simpan Ini ambil Simpan Lalu ini tanah simpan dulu Nah Like this Mari kita Wuhuu Mari kita coba Tes guys Kau pasti kita coba tes Tes Apa kalian penasaran Dengan Mode pack yang ini guys Kira-kira bakalan langsung ngancur Atau enggak Kalo bisa langsung ngancur Ini GG banget Sumpah Mari kita tes Wuhuu Satisfying banget Bos Aduh Jatuh Satisfying banget loh Sumpah Suka banget ya Oke Ya Ini mungkin bisa dibilang Kalo series kali ini Yaitu Pemanasan guys Nanti untuk series yang sebenernya Kalo misalkan Hardcore Sudah rilis di Minecraft PE guys Seneng aja Kalo misalkan hardcore udah rilis di Minecraft PE DDL gak bakalan tambahin mode pack apapun Jadi kayak bener-bener Pure survival Vanilla guys Let's go Karena kayunya udah cukup Sebenernya 64 udah cukup banget nih guys Wait Kita tanamnya kayaknya di sebelah sana deh Karena tanahnya itu cukup mengganggu sih Kayak rada kurang aja gitu Nah kita tanam di sebelah sini Like this Ini juga like this Like this Sip Berkelar Ya Sekarang saatnya memikirkan desain Asli DDL belum punya desain untuk rumahnya Mari kita cari desain dulu Mungkin DDL mau cari desain di Pinterest sih guys Karena di Pinterest ini bagus-bagus Untuk rumah-rumah Minecraft ya Let's go Akhirnya DDL udah punya desain Dan desain ini mungkin Biar DDL nostalgia sama Survival saja guys Ya Sepertinya bakalan bagus Rumah pertamanya itu Mirip sama survival saja Tapi disini DDL pengen Kayak diimprog gitu Gak mirip-mirip banget lah Dan mari kita coba buat guys Yang pertama disini Udah DDL siapin lahannya Di sebelah sini Jadi DDL pengen agak Naik ke atas gitu Nanti kita bikin rumahnya itu Sekitar 1, 2, 3, 4, 5 5 x 5 Dan nanti agak manjang Kesini Lalu kita disini Bikin jembatan gitu guys Asli Bakalan bagus banget Dan disini nanti Kolamnya kita bakalan Terbagus Mungkin kayak Tambahin aquatic update Bakalan bagus banget guys Mungkin kalau misalnya ada Axolot Kita bisa tanam Eh tanmosnya Plihara Axolot disini guys Asli Ini bakalan bagus banget guys Oke Mari kita ambil dulu Bahan yang pertama Yaitu Stone Terus Kabel stone Lalu Apa? Stone cutter Kita buat stone cutter Kita bikin stone cutter dulu ya Wait Mana nih stone cutter Sebenernya dipilih ada Cuman DDL Magar buat gitu Buat kesananya Jadi ya sudah lah Kita bikin baru aja Like this Yang disini kita bisa bikin Yang namanya Stone brick Ya mungkin ini kita bakalan Jadiin stone brick aja Semuanya 29 guys Lalu Iya ini masih dibakar sih Yaudah gak apa-apa lah Sambil nunggu dibakar Kita coba langsung Buat rumahnya guys Nah Mari kita coba naikin Apa namanya Tiangnya Berboom Berbem Berbem Terus di sebelah sininya 1 2 3 Boom Bembab Kayak nice Lalu Tarik lagi kesini Nah seperti yang DDL bilang DDL pengen bikinnya itu 5 Kada 5 guys Gak usah gede-gede ya Nah lalu di sebelah sininya Pap Nah Si Pap Pap Anjir Nah kita bisa Apa namanya Strip Untuk kayunya guys Biar lebih bagus Ya udah mulai keliatan Ya Oke Yang pertama mungkin kita bisa Ubah lantainya sih Asli sih Kita harus ubah lantainya guys Lantainya ya kali sih Ya kali sih Pake ini sih Pake tanah sih Oke Kita bisa Ambil kayu spruce Eh kayu owak Untuk bagian lantainya guys Nah Kalian bisa liat Ada sunset Iya DDL mau liat sunset dulu Keren 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 Hihi Guys Kalian bisa liat Yes Sudah malem Mari kita bawa dulu Eh ada kuda dong Gue gak punya Itu guys Lead ya Nanti kalau ada lead Terus nyari Wandering trader sih Buat ambil leadnya doang Biar nanti kita bisa Pilih hara kuda juga sih Asik sih Oke mari kita rubah Ini menjadi Walk planks Nah sebenernya Segini udah cukup guys Lalu kita Taruh aja kayak gini Like this Like this Like this Ya Satu lagi Satu lagi Nah ini udah jadi guys Kalian udah terbayang gak sih guys Harusnya kalian terbayang lah Kalau misalkan viewer Lama gue Rumahnya bakal seperti apa Dan Gue juga udah bikin sih Sebetulnya di live streaming Untuk bagian rumahnya guys Kalau kalian Pernonton live streaming gue Kalian bisa tau Nanti rumahnya bakalan jadinya Seperti apa gitu Oke Untuk Bagian dindingnya Disini DDL pengen tekstur Dan ya DDL selalu bilang Kalau misalnya kalian mau Nge tekstur Rumah gitu Kalian harus bikin yang namanya Dominannya dulu guys Ya harus Dominan Kalau misalnya kalian mau bikin Dominan ke Cobblestone Ya berarti Guys Bentar Disini DDL punya masalah Karena DDL Gak bisa ngesnick Sambil maju Tidak Ya Ya Hmm Yaudul lah Gak apa-apa lah Ya Kalian bisa kan Taruh Cobblestone nya dulu Seperti ini guys Nanti baru kalian tekstur gitu Jangan kalian langsung Di random tekstur gitu guys Kayak kurang bagus aja Harus ada dominannya gitu ya Kalau misalkan dominannya stone Ya kalian bisa pake stone gitu lah Oke Nah pertama kita bisa Gali dua lubang seperti ini Buat pintu ya kan Ya kali gak ada pintu Bro Hehehe Nah terus kita bisa hancurin Kayak gini Terus kita bongkar Ya intinya kayak gini aja sih Bongkar pasang Ya Kayak gini baunya Wait Nah Kita harus bikin Cobblestone nya itu Lebih banyak guys Karena Seperti yang DDL bilang ya DDL pengen Dominannya itu ke Cobblestone Yes Yes bro Mari kita coba Tes Pasang Boom 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 Bam Nah sip Lalu untuk bagian sebelah sininya Seperti ini Like this Oke Kayak gini guys Nah kan cakep tuh Kan cakep tuh Ya kan Jadi keliatan lebih dominannya itu ke Cobblestone guys Tuh Mungkin disini agak kurang nih Tambahin lagi kayak gini Nice Ini keren banget bro Keren banget bro Iya gak sih Oke Sini kita bisa bikin pintu Kali bro Gak ada pintu bro Pintunya kita pake Spruce aja kali ya Tunggu ini aja nih Oh tractor Pintu yang standar aja Jadi DDL pengen Kayak ada bolongannya lah Kalau spruce kan Kayak gak ada bolongannya gitu ya Oh iya DDL pengen kayak Tambahin kayak gini Pintunya gak masuk ke dalam Eh kurang ya Kurang bagus ya Oke Tambahin lagi deh kayak gini Nah sip Seperti ini bagus ya Like this Sekarang kita tinggal bikin Bagian atapnya guys Untuk bagian atapnya Sini DDL mau pake Stone Nah ini dia Stone stairs Seperti ini Lalu Stone brick juga Kayaknya tinggal di crafting Semuanya aja sih Eh Iya DDL lupa guys Oke nice Untung gak sih ada Jadi kan nanti kayak ada Satu pull blocknya gitu Oke Kita bisa Bikin Sekitar Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Nah Ini cukup sih guys Kayaknya Let's go Oke Bentar Bentar dulu Oh iya DDL kan udah punya Bambu Otomatis ini DDL bisa bikin Yang namanya Scaffolding Kebetulan DDL juga punya Dapat string Kamu bisa tau lah Di episode awal Banyak sekali Mata merah Bro Oke Kita bisa Bikin Sekitar 48 Scaffolding Yo Mari kita buat Atapnya Naik pake scaffolding Ini enak banget Bro Iya kan Oke Naik 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 Nah Nah disini Agak kesulitannya itu Karena DDL Nggak bisa Geser guys Tuh Kita taro Kayak gini Ini juga Kayak gini Ya please bro Bisa sneak Sambil maju Gitu Oke Mungkin DDL Bakal copot dulu Aja kali ya Nanti kalau misalkan Buat explore Baru DDL pake Oke coy Oke mari kita copot dulu Setelah sekian lama Bongkar Pasang atap Akhirnya DDL Nemuin Atap yang menurut DDL Cocok guys Ini udah bagus lah ya Untuk bagian atapnya Tapi sini DDL Pengen tambahin sedikit Detail Kayak gini Mungkin Eh jelek ya Jelek guys Lebih bagus Kayak gini aja kali Lebih bagus Kayak gini aja deh Nah Biarin aja Seperti ini guys Wah Keren kan Kalau sebelumnya Di lab streaming Mungkin itu DDL Bikin atapnya Lebih tinggi guys Makanya ada yang bilang Keberatan atap Nah Kalau ini udah pas tuh Jadi gak begitu tinggi banget ya kan Oke Mari kita coba Selfie di rumah baru Yo Keren banget bukan Iya Keren bro Keren bro Oke Ya gak cukup disini DDL pengen tambahin Di sebelah sininya Itu kanopi Nih Nanti agak Kedepan gitu guys Kanopi Lalu di sebelah sininya DDL juga mau tambahin Kanopi juga guys Nanti untuk di sebelah sini Itu mau taruh Tempat Kerja DDL gitu guys Kayak crafting table Stone cutter Anvil Dan lain-lain Itu taruhnya disini Jadi untuk khusus disini Tempat tidur aja guys Gitu Niatan DDL mau bikin Dua tingkat Cuman kayaknya gak usah deh Biarin seperti ini guys Seperti ini udah bagus ya Nah Sekarang kita tambahin Penerangan Takutnya nanti Ada Zombie gitu ya Yang tinggal disitu Enak banget coy Rumah baru jadi Tinggalin zombie Oh iya disini untuk penerangannya Kayaknya lebih bagus Pake lantern coy Mari kita bikin Biji besinya dulu Nah kita bikin Satu lantern aja Let's go Lalu DDL mau bikin Apa lagi ya Kayaknya udah bagus sih guys Kayak gini aja udah Oh sigin coba ya Coba bikin sigin deh Sini DDL berusaha Untuk mendetail Gitu guys Oke siginnya pake OAK bagus sih Jadi gak Gak monoton gitu Kalo misalkan pake Seperu semua Monoton guys Nah Nice Oke guys Sekarang kita coba Tambah Saigen Seperti ini guys Like this Oh lebih enak Pake keyboard loh Jadi siginnya itu Kayak gak ngetik gitu Ya Lebih detail ya kan Hiyo bro Keren bro Nice Terus juga ini gak terlalu Bawah Agak bisa loncat juga Gitu disini guys Oke mari kita coba Pindahin Kasur DDL guys Kedalam situ ya Ya kali Udah punya rumah Masih tidur di luar bro Hehe Oke Mari kita coba Taruh kasur DDL Di sebelah sini Lalu di sebelah sini Kayaknya DDL mau hancurin Nah Wih Pas banget coy Asli Disini DDL Melakukan hal yang Sangat mengkeren Karena Pas banget gitu Kalian bisa liat Yo Kencet lagi Tuh Pas banget gak sih Pas banget gak sih Jadi DDL bisa ngeliat sunset dulu Disini Ini kalo misalnya udah malem Baru DDL bisa tidur Yes Keren Asli Kayaknya untuk Bagian sebelah sana DDL gak mau Kasih bangunan Apa gitu guys Mungkin Setelah kelinian Kasih bangunan Intinya Jangan nutupin sunset Biar detail aja Biar bagus ya Hehe Karena udah bagus banget coy Oke Sekarang mari kita buat Hal yang DDL bilang tadi guys Yaitu Kanopi Yes Mari kita buat Mungkin Disini DDL mau bikin Wall Untuk Bagian bawah Kanopinya guys Terus Kita bikin Walkpants Walkpants Eh spruce pants Kayaknya lebih bagus ya Nah spruce pants Mungkin segini udah cukup Lalu Kita bikin Trapdoor dari spruce guys Lebih bagus Pake trapdoor spruce ya Taduh ini Pentori DDL Bener banget guys Kita simpan dulu lah ya Oke ini Apalagi ya Ini tanah Kayaknya belum Gak usah kepake Karena kita udah punya Skapholding guys Kita udah gak usah Gunain skapholding Tanah lagi bro Ngapain masih pake Skapholding tanah ya Oh ya ini makanan Kebanyakan Oke Bikin Spruce trapdoor Let's go Kita bikin 12 dulu Kali ya Nah mari kita buat Kanopinya nih Disini sebenernya DDL agak bingung Untuk Kanopinya guys Tapi kita coba Buat aja dulu Biar tau gitu ya Kalau gak dibuat kan Kita gak tau gitu guys Nah Like this Like this Bro Malah jadi aneh sih Tapi Nanti kita coba Improve ya Biar ini gak Kelihatan aneh Gitu guys Nah Satu lagi Come on Nah Warseek ini udah bagus Terus tinggal kita tambahin Awalnya Di bagian Depannya sini guys Oke disini Kita ubah dulu Untuk bagian sebelah sininya Berubah pake Cumblestone dulu Kali ya Kayak gini guys Like this Tambahin lagi Like this Oke Nancurin Lalu ditambah Kayak gini Kayak gini Oke Kita naikin ini Oh Kurang tinggi Oke siap Kurang tinggi guys Kanopinya guys Kita bisa tambahin Wall lagi Eh Pants maksudnya Berarti kita hancurin Berarti hancurin semua aja Kali ya Oke Mari kita hancurkan dulu Ininya semua Jadinya seperti ini Lalu gimana caranya Kita menghubungkan Si Kanopi tadi ya Eh masih Strap door tadi guys Oke wait Dedel mau Ini dulu naik dulu Nah Oh Pasti guys Pasti guys Like this Tuh Pas ya Oke oke Nice Ini pasti bakalan bagus Tenang aja Soalnya kalau tadi Kayak agak aneh Kalau ini pas nih Tuh Oke Sebelah sini ya Like this Like this Ya berarti ini Kita tutup dong guys Ya udah gak apa-apa lah Tuh juga Kita gak bisa ngeliat Dari atas juga gitu guys Oke Seperti ini Like Oh kurang lagi Kurang guys Bikin lagi ya Wow Tiba-tiba Ada dia terpikirkan sesuatu Karena Ada kesalahan Teknis sedikit Tapi Kayaknya bakalan bagus guys Mari kita coba cek ya Oke 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 Naik dulu Naik dulu Wait Nah kita kayak Ska polinya Taruh di depan sini Oke Tambahin dulu ya Bagian depan sini Nah Jadi kan ini agak Naik turun-naik turun Kayaknya lebih bagus Dibikin naik turun-naik turun guys Coba kita lihat Tuh Lebih bagus naik turun-naik turun Jadi kalau misalkan lurus doang Kayaknya ini Datar banget gak sih Ya kan sih Oke mari kita coba buat Berarti kita tinggal Turunin yang Di sebelah sininya guys Oke like this Terus Ya tinggal diisi aja Kayak gini Yo Ini lebih bagus bro Like this Tuh Ya kan Ya kan Ya kan Oke Lalu disini Dedell mau tambahin detail Untuk bagian depannya Dan betul itu Mucil apa Dan nangis mulu Anjron Oke Kita tambahin Oktrap door Di bagian depan detailnya gitu guys Oke bakal bagus deh Oke Mari kita Tambahin Kita tarik dari Somba-somba ya Kita naik dulu deh Nah Masalahnya kalau di Ska folding Kita gak bisa Sneak ya Hasem memang Susah banget coy Kita gak bisa sneak Oke kita tambahin Kayak gini Lalu kita tinggal Puterin aja ya Trap doornya ya Let's go Come on bro Gak kepencet-pencet I Boom Bam Yes Udah kelar Ini agak kelebihan satu Oke Like this Like this Like this Bro Ini keren banget Sumpah Coba kita lihat Yuhuu Ini bagus Bagus sumpah Tapi kayaknya masih agak kurang guys Asli Kayaknya dibikin seperti ini Masih agak kurang DDL punya Cara Kayaknya yang lebih bagus Daripada ini Oke Jadi Finally DDL udah nemuin Kenopi yang pas Menurut DDL ini Segini udah pas nih coy Cuman kayaknya masih ada yang kurang guys Ada yang bikin hal yang Tidak enak dilihat Yaitu bagian bawahnya sini Apa bagian bawahnya sini Ini kita hancurkan aja gitu guys Coba kita hancurin ya Nah Kita hancurin seperti ini guys Sip Mungkin ini juga sama sih Begin sini ya Lalu kita Tutup aja Kayak gini Nah Mari kita lihat guys Oke Oke Cuman itu yang ngapung Jadinya Ini bikin frustasi deh Jadinya aneh sih Bagian sebelah sana guys Hmm Oke gengs Sekarang rumah DDL Udah hampir selesai Dan Keren banget cuy Asli dah Mari kita lihat bersama guys 3 2 1 Boom Bro Ya Jadi tuh bagian atapnya DDL Rubah Demi Kanopi Asli Karena DDL tuh pengen bikin rumah yang ada Kanopinya guys Jadi ya mau gak mau Atapnya DDL Rubah Menjadi atap yang standar aja Cukup Seperti ini guys Segitiga Lalu mari kita coba lihat guys Yoi Disini ada Naik gitu Dan Iya Seperti DDL bilang Jadi disini nanti bakalan Tempat Gue bekerja gitu guys Kayak Ya nanti mungkin Smitting Temple Eh Anvil Smitting Table Dan lain-lainnya Gue taruh sini semua guys Untuk sementara kan DDL masih gunain Crafting Table Sama Stone Cutter doang ya Jadi DDL taruh sini aja Dan untuk tempat pembakarannya Disini DDL taruh Di sebelah sini guys Yoi Jadi Gak menemenuhin rumah gitu ya Nah Kalau misalnya rumah diisi Kayak tempat Purness Tempat Crafting Table Tempat Stone Cutter Kan kayak full banget gitu guys Kalau gini kan enak nih Jadi rumah gue Cuman kasur doang Niatan ya Nanti chest ini bakalan DDL hancurin gitu guys Atau gak mungkin bisa guys Karena chestnya belum ada isinya sih Nah Mari kita coba buat Nah Kita taruh aja disini Nanti DDL cari karpet Nanti untuk bawahnya DDL kasih karpet Jadi pokoknya rumah Yaudah isinya kasur doang gitu guys Jadi kayak lebih bagus aja gitu Oke nanti kayak ditambahin Painting Painting guys Pasti bagulan Bagus banget bro Karena sekarang belum ada itemnya Jadi Sementara biarin aja dulu Let's go Nah DDL mau rapihin Bagian sebelah sininya nih Jadi nanti mau dibikin Agak ke bawah gitu Untuk bagian sebelah sini DDL mau rubah aja Jangan pake Cobblestone guys Kita pake Seperus aja kalian Eh jangan Jangan seperus guys Kita pake Owak aja kayaknya Owak slab Owak slab Nah ini dia Ini ada owak slab Mari kita coba Turunin satu blok Di sebelah sini Kayak gini Ini juga Oh kurang ya Jelek ya jelek Kita bisa hancurin dulu Di sebelah sininya Nah Kita taruh ini Like this Lalu Kita bisa taruh kayak gini Oke Lumayan Terus kesini Kesini Ini Woi 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 Chill bro Kenapa banyak sekali drone Disini dah Ayo sini dulu Hmm Gak kena-kena coy Woi Oh pantesan guys Pantesan banyak drone Ternyata disini Nembus Tuh Mungkin tempat mining sih Oh Nembus Oh Kemungkinan kita bisa Ini sih guys Buka ini sih guys Tapi nanti dulu ya Nanti dulu deh Nanti dulu deh Jadi kita rapihin Ininya dulu nih Sini kayak tempat DDL Apa ya namanya Perahu gitu sih guys Ini tutup kayak gini kali ya Nah Disini kayaknya tambahin Satu blok lagi Kabel stone Kayak gini gak sih Oke Lumayan Kita coba tambahin ininya dulu nih Spruce locknya Mungkin spruce locknya Kita mulai dari sebelah sini aja guys Kayak gini Satu dua Nah Lalu kita Ini Ini Dia lebih ingin nih Mau dibikin lurus Atau ngelebar Kayaknya lebih bagus ngelebar sih guys Oke kita coba Lebar ya Kita buat lebar ya Kita tambah lagi kayak gini Nah Ngelebar Seperti ini nih Nah Kayaknya lebih bagus ngelebar guys Oke Terus kita Ganti yang sebelah sini Pakai ini juga Oh my god Ini pasti bakalan bagus banget guys Let's go Oke Oke Mari tinggal ditambah pantsnya Terus Ya ini boleh sih Kita bisa Tambahin lagi kayak gini mungkin Oh pantsnya Kayaknya masih kurang sih Bikin lagi Nah Tambahin lagi Oke 15 Kayaknya udah cukup sih Oke Like this Terus kita Tambahin ininya Di sebelah sini Di step kayak gini Kayaknya bagus guys Tambahin Nah Kayak gitu ya Slap kayak gitu guys Bagus guys Wait ini berantakan banget ya Belum Dia dilerapiin guys Nah 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 Cakep Pisan Oke Kita tarik sini Oh Berarti di sebelah sininya Kita tambah lagi nih Locknya Kayak gini nih Nah Wah Di sebelah sininya kurang ya Berarti kayak lebih bagus Di sebelah sininya Kita pake Kayak gini aja Nah Sip Pas Pas ya Oke Lalu untuk di sebelah sininya Tinggal kita tarik aja Kayak gini Nah Seperti yang didil bilang tadi Didil pengen tambahin Ya Slapnya kurang Boom Eh Mau bisa sih Nah Boom Bembab Pedebab Boom Ya 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 Oke Sabar sabar sebelah sini ya Oke Tambah Tambah Wait please lah Tambah Tambah Nice 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 Bagus banget guys Sumpah Oke Kita bisa rapihin untuk bagian sebelah sininya Nanti kan didil pengen Pengen jempol gitu Yang sebelah sininya ya guys Oke Kita bisa tambah lagi disini Biar kelihatan kuat gitu ya Nah Oh iya Dadil lupa coy Kampaknya abis Kita bikin lagi kampaknya ya Tinggal dihubungkan aja Pake pants kayak gini ya Nah Nah Like this Ini bagus banget Bos Oke Tarik lagi Tarik lagi One more Kelar Yes Sudah kelar nih Yoi Nanti tinggal ditambahin perahu aja Di sebelah sini Yes Untuk bagian sebelah sininya Oh iya Betul juga guys Jadi kita bisa masuk Laut sini juga gitu ya Oke Berarti ini pas ya Untuk bagian sebelah sininya guys Nanti disini tinggal kita bikin jalanan Gitu ya Karena bangunannya masih ada satu doang Ya nanti mungkin bikin jalanannya Nanti aja ya Oke Yang pasti sekarang rumah DDL udah jadi Yoho Iya Kalian bisa liat guys Keren banget coy Seandainya DDL punya shader Pasti bakalan bagus banget Dengan background gunung di belakangnya guys Asli Ya Sementara Seperti ini aja dulu Nanti kalau misalnya ada punya shader Nanti kita pake Ya sayangnya Di bedrock edition Apa yang kalian harapkan dengan shader Bro Yes Oke kita makan dulu Oke guys Kayaknya untuk Episode kali ini Sampai sini aja dulu Niatan tuh DDL pengen Mining Cuman kayaknya waktunya gak cukup guys Mohon maaf banget Karena Besok DDL udah kembali bekerja Gitu ya Bisa begadang lagi guys Liburannya udah usai Jadi mungkin kita bakalan lanjut lagi Di minggu depan ya Oke Terima kasih untuk kalian sedemaskan Jangan lupa support terus Survival ini guys Dengan 10 like DDL pasti bakalan lanjutin guys Thank you buat kalian yang sudah like ya Oke Seperti biasa Gue minta kebaikan kalian Untuk klik tombol subscribe-nya Dan ya Terima kasih untuk kalian sedemaskan Sampai jumpa Bye-bye Jangan lupa baik juga Da Sampai jumpa selamat menikmati